like the hell cut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat pintar ketemu lagi di channel Wahyu Ari bagaimana kabar kalian hari ini sehat bukan dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang 5 ilmuwan Indonesia yang mendunia tapi seperti biasa sebelum lanjut kita like, subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya ya agar channel ini terus berkembang terima kasih 1. Profesor Sudiatmo Sang pencipta teori fondasi jakar ayam teknologi ini ditemukan oleh Profesor Sudiatmo putra asli karangenyar Jawa Tengah adalah sosok insinyur sipil yang juga jendekiawan praktisi, ilmuwan, dan guru besar Institut Teknologi Bandung berkat pemikiran dan kecerdasan beliau teknologi pemasangan fondasi yang kokoh di atas tanah yang labil banyak diterapkan pada berbagai bangunan bahkan di seluruh dunia saat menjadi pejabat PLN beliau diminta untuk mendirikan 7 menara listrik tegangan tinggi di rawa-rawa Ancol saat itu Pak Sudiatmo dihadapkan pada persoalan struktur tanah di daerah rawa-rawa yang lembek juga labil lalu muncullah gagasan mendirikan menara di atas fondasi plat beton yang dengan topangannya pipa beton di bawahnya pipa atau plat beton ini bersatu dan menyertam tanah lembek dengan kekuatan sehingga jadi dasar menara yang kokoh fondasi yang dibuat mampu mengurangi hingga 75% tekanan pada permukaan tanah di bawah jika dibandingkan dengan fondasi biasa saat itu nama fondasi cakar ayam muncul kemudian fondasi cakar ayam ini ini digunakan di berbagai bandara gedung-gedung dan macam-macam di Indonesia maupun di luar negeri ini memungkinkan landasan menara beton hingga ribuan ton atau setara dengan pesawat super jumbo jet kehebatan temuan lulusan ITB angkatan 1934 ini menjadi pengakuan patent dari puluhan negara di dunia 2. Dr. Mulyono Pangestu teknik pengeringan atau evaporatif drying serta penyimpanan sperma dalam ruangan bertemperatur kamar ini ditemukan oleh Mulyono Pangestu beliau adalah lulusan SMA Negeri 1 Tegal lanjut kuliah di Universitas Jenderal Sudirman kemudian mengambil gelar PHD di Monash University Australia ini sangat berguna bagi para ilmuwan dan dokter di negara berkembang biasanya negara tersebut masih kurang biaya untuk pengadaan alat pendingin peralatan cool strong untuk penyimpanan bahan organik membutuhkan nitrogen cair sebagai bahan pendingin atau gulen sayangnya selain makan tepat dan tangkinya mahal juga sangat berbahaya Pak Mulyono lalu menemukan cara untuk mengeringkan dan menyimpan sperma atau disebut juga teknik pemukuan sperma dalam suhu ruangan sebab beliau memakai jasa gas nitrogen bahkan bahan-bahannya terkolong sangat murah sekitar 2.500 rupiah diantaranya 2 lapis tabung plastik mini ukuran 0,20mm dan 0,500mm yang disekel dengan panas atau heat seal lalu dipungkus lagi dengan aluminium foil hasilnya kemasan penyimpanan sperma kering dan peku yang tidak butuh pemenanganan khusus hasilnya tetap dapat dipakai walau disimpan bertahun-tahun 3. Dr. Joe Hindiu fakta bahwa kromosan manusia 48 buah yang sudah diketahui dunia sejak setengah abad lamanya berhasil dipatahkan salah seorang ahli psikokinetik asal Indonesia yaitu Dr. Joe Hindiu yang menemukan kromosan manusia berjumlah 46 buah atau 23 pasang hasil ini berdasarkan penelitian yang beliau lakukan di laboratorium Institute of Genetics of Sweden University of France beliau berhasil menyempurnakan teknik pemisahan kromosan manusia pada gelas pripet yang dikembangkan oleh salah satu dokter di Texas University US tahun 1961 teknik yang dikembangkan untuk pengamatan kromosan pada manusia merupakan salah satu temuan besar di bidang sitogenetika apa itu tabang ilmu genetika yang mempelajari hubungan antara hereditas dengan variasi dan struktur kromosom Pak Cio membantu pengembangan bidang ini menjadi salah satu bidang penting dalam medis di tahun 1959 beliau menunjukkan bahwa ada kaitan antara kromosom abnormal dengan penyakit tertentu beliau adalah alumnus IPP Bogor 4. Profesor Khoirul Anwar siapa diantara kamu yang menggunakan smartphone berbasis 4G well produsen smartphone di seluruh dunia banyak menggunakan teknologi 4G LTE proses transfer data menjadi lebih cepat dan stabil dibandingkan teknologi 3G yang selama ini banyak dikenal orang tahukah kamu siapa penemunya ya Profesor Khoirul Anwar adalah penemu dan juga pemegang hak paten teknologi 4G berbasis OVD atau orthogonal frequency division multiplexing pria asal kediri pelahiran 1978 ini menciptakan sistem yang mampu menurunkan energi sehingga 5 dB atau 100 kali lebih kecil dari yang diperlukan Profesor muda ini berhasil menemukan metode komunikasi yang lebih cepat tetapi energi lebih sedikit kecepatan pengiriman datanya juga meningkat tejam masalah komunikasi di kota-kota besar yang memiliki gedung pencakan langit maupun daerah pegunungan pun bisa diatasi di daerah seperti ini gelombang yang ditransmisikan mengalami pantulan dan cedah lebih panjang pada parten keduanya pria yang melalui meraih gelar master dari nara institute of science land technology ini menghapus sama sekali quad interval atau GI hasilnya membuat frekuensi yang berbeda yang berbeda akan bertabakan lalu pak hoirul mengkombinikasikan dengan aligoritma khusus di laboratorium efeknya interaksi antar gelombang ini dapat diatasi dengan unjuk kerja yang sama seperti sistem biasa dengan adanya GI hasil temuan lulusan kumlot teknik elektro ITB tahun 2000 ini telah digunakan perusahaan elektronika besar asal Jepang juga tengah dijajaki oleh rakyat telekomunikasi asal Tiongkok yakni Huawei technology pak hoirul juga sempat menerima penghargaan EAA best 2D paper award EAA radio and wireless symposium atau RWS 2006 di California dan yang terakhir adalah ilmuwan Indonesia yang familiar yaitu dan yang nomor 5 adalah Profesor Biji Habibie selain ilmuwan beliau adalah presiden ketiga Indonesia di awal 1990-an banyak musibah terjadi pada penerbangan saat terbang biasanya karena kerusakan konstruksi yang tidak terdeteksi seperti kelelahan pada badan pesawat yang masih sulit terdeteksi dengan keterbasasan alat titik rawan biasanya ada di sambungan antara sayap dan badan atau antara sayap dan mesin pesawat baik saat lepas landas maupun mendarat elemen-elemen inilah yang mengalami guncangan keras secara terus-menerus sampai akhirnya Bapak Biji Habibie menemukan bagaimana titik kelelahan pesawat ini bekerja perhitungan beliau sungguh rinci sehingga hitungan atomnya di dunia penerbangan teorinya dikenal dengan sebutan crash progression bahkan presiden ketiga indonesia ini mendapat julukan mister crack selain membuat pesawat lebih aman teori ini juga dapat menghindari resiko pesawat jatuh dan membuat pemeliharaannya lebih mudah dan murah pula beliau bisa meringankan operasi gemti white bobot pesawat tanpa berat penumpang dan bahan bakar sampai 10% dari bobot sebelumnya angka ini bahkan bisa turun hingga 25% setelah diberikan material komposit ke dalam badan pesawat pengurangan berat ini tidak membuat maksimum take of white dengan demikian daya angkut pesawat meningkat dan daya jelas akan semakin jauh secara ekonomi kinerja pesawat dapat ditingkatkan dan ancangan beliau sebelum meninggal adalah membuat pesawat R80 dengan jumlah penumpang 90 orang pesawat tersebut bertipe turbo dan sampai sekarang masih dalam tahap pengembangan dan ditargetkan terbang di langit Indonesia tahun 2025 sebelum selesai pun sudah dipesan sebanyak 155 menit demikian adalah penjelasan dari ilmuwan Indonesia yang mendunia dan karyanya telah dipakai dan diakui dunia dan kita patut berbangga semoga kedepannya banyak ilmuwan-ilmuwan tanah air yang mengharungkan nama Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih